Secara garis besar, Perang Saudara Laos adalah pertempuran internal antara patit lau komunis dengan pemerintahan kerajaan Laos. Pertempuran di Laos termasuk intervensi Vietnam Utara, Amerika Serikat, dan Vietnam Selatan. Patit lau memenangkan perang ini pada tahun 1975, lalu didirikan Republik Demokratik Rakyat Laos. Harapan rakyat Laos untuk merasakan kemerdekaan sempat menggelisahkan mereka di kala perjanjian Perancis-Laos ditekan di Genewa pada tahun 1953. Tetapi nyatanya harapan itu lenyap seketika, Laos pun harus menghadapi Perang Sipil. Dalam perjanjian tersebut, Laos memperoleh kemerdekaan dari Perancis dan berhak memerintah dengan sistem monarki konstitusional. Akan tetapi persaingan antara kelompok komunis patit lau dengan pemerintah kerajaan lau justru semakin tinggi. Keduanya berebut kekuasaan hingga hampir dua dekade ke depan. Patit lau adalah gerakan nasionalis komunis yang berdiri pada tahun 1950. Sebelum perjanjian Genewa ditekan, patit lau menyusun gerakan bawah tanah untuk menggulingkan pemerintah kolonial Perancis yang menjajah Laos sejak tahun 1893. Situasi pun bertambah rumit dengan kehadiran pasokan Vietnam Utara di wilayah Tenggara Laos. Kehadiran pasokan Vietnam Utara di Laos bertujuan memastikan pasokan logistik dari Ho Chi Minh berlangsung lancar serta mendukung kelompok patit lau. Sebelum pasokan Vietnam Utara melakukan upaya serupa untuk membantu Front Pembebasan Nasional, NLF, ketika konflik di Vietnam meletus. Front Pembebasan Nasional merupakan kelompok politik yang terdiri dari gerilyawana dan tentara komunis semasa Perang Vietnam. Pada saat itu, monarki Laos bukannya tanpa tindakan. Sejak tahun 1954, mereka sudah berusaha menyingkirkan pengaruh militer dan ideologis Vietnam Utara. Terlepas dari kesepakatan apapun, Vietnam Utara tak berniat meninggalkan sekutunya, termasuk Laos yang oleh Vietnam sudah dianggap sebagai saudara-saudara. Tak ingin Laos terjerumus lebih jauh dalam medan komunis, Amerika Serikat pun mengambil langkah. CIA mulai menjalankan operasi rahasia dengan cara merekrut 30 ribu orang Laos yang kebanyakan berasal dari suku Hemong, Mien, dan Kemung. Amerika Serikat pun melakukan pelatihan yang dipimpin oleh Fang Pao, seorang jenderal Angkatan Darat Kerajaan Laos. Bersama dengan pasukan Thailand dan Kerajaan Laos, mereka pun berusaha menyingkirkan Patet Laos yang didukung oleh tentara rakyat Vietnam dan Front Pembebasan Nasional. Kedati kelompok komunis Patet Laos dan Kerajaan Laos adalah dua pemain utama Perang Sipil. Amerika Serikat dan Vietnam Utara pun saling unjuk gigi menyokong jagoan mereka masing-masing. Pada tahun 1973, inisiatif damai mulai dirintis melalui kesepakatan damai Paris. Dalam kesepakatan itu, pihak Amerika Serikat harus menarik diri dari Laos. Sementara Vietnam Utara tidak diwajibkan menarik pasukannya. Dan hasilnya, antara tahun 1974 hingga 1975, situasi Laos relatif stabil. Namun, setelah Perdana Menteri Saufana Pauma jatuh sakit akibat serangan jantung dan dirawat di Perancis, guncangan politik kembali menerpa Laos. Saufana Pauma meninggalkan pemerintahannya yang dikuasai oleh birokrat korupsi. Melihat kondisi itu, saudara kandung Saufana Pauma yang prokomunis yaitu Saufana Fong mengajukan proposal rekonstruksi nasional yang terdiri atas pemilihan umum bebas, penegakan demokrasi, penghormatan terhadap agama, serta kebijakan ekonomi yang konstruktif. Di ibu kota Vientin, demonstrasi besar pun pecah memprotes kerajaan dan kubu pendukungnya, serta menuntut reformasi politik. Perlahan-lahan kelompok patet lao mulai menduduki ibu kota dan terus melancarkan tuntutan perubahan, demi mencegah kerusuhan masa. Saufana Pauma memberikan instruksi patet lao tak perlu dilawan, serta mempercayakan perubahan kepada saudara kandungnya, yang lebih moderat. Akhirnya, kesepakatan pun didapatkan. Raja Saufana Fatana setuju untuk menyerahkan tampuk pemerintahan kepada kelompok komunis. Dengan demikian, kemenangan patet lao meneruskan kemenangan kelompok komunis lainnya di kawasan Indochina, yaitu Kamboja dan Vietnam. Patet lao yang kemudian berganti nama menjadi Front Rakyat Lao, mencanangkan reformasi menyeluruh di segala bidang. Mereka mengubah bentuk pemerintahan dari monarki konstitusional ke republik, kemudian mengganti nama negara menjadi Republik Demokratik Rakyat Laos dengan Partai Revolusioner Rakyat Laos LPRP sebagai Partai Politik Tunggal. Ekonomi ditata secara sosialis. Selain itu, patet lao memutuskan hubungan ekonomi dengan semua negara tetangga, termasuk China di dalamnya dan menandatangani perjanjian bersama Hanoi. Perjanjian tersebut memungkinkan Vietnam menempatkan penasihat di jajaran pemerintahan dan mengirim pasukan militer ke dalam teritori Laos. Selama beberapa tahun, intervensi Vietnam terhadap Laos terbilang signifikan. Akibat konflik berkepanjangan, Laos tak punya kesempatan untuk membangun infrastruktur, ekonomi, dan politik, seperti halnya sebelum Perang Sipil. Perang Sipil sendiri telah menguras kas negara untuk membiayai operasional perang hingga merehabilitasi fasilitas umum. Selama Perang Sipil berlangsung, jumlah korban diperkirakan menyentuh angka 200 ribu jiwa. Perang Sipil Laos juga mengubah pola-pola operasi CIA. Dari badan spionase menjadi kekuatan paramiliter yang mampu merekrut suku-suku setempat, menyediakan logistik, mempersenjatai pasukan, hingga melakukan pertempuran dengan kelompok komunis patet Laos. Namun tak bisa ditampik bahwa Perang Sipil di Laos merupakan operasi rahasia terbesar Amerika Serikat sebelum perang di Afganistan pada tahun 2001. Laos merupakan momentum faktual bagi Amerika Serikat. Setelahnya, Amerika Serikat melanjutkan operasi dengan gaya serupa di kawasan Amerika Tengah dan Timur Tengah. Bagi Amerika Serikat, penggunaan operasi semacam ini dapat meminimalisir korban warga Amerika Serikat dan melindunginya dari investigasi yang sewaktu-waktu bisa dilakukan oleh Kongres. Kendati patet lau menang CIA memandang operasi di Laos sebagai keberhasilan. Namun bagi Laos, Perang Sipil selama dua dekade menyisakan luka yang tak kunjung sembuh. Tentang ini bagaimana menurut kalian? Enjoy!